Intro Fakta dan misteri galaksi Andromeda Galaksi tetangga kita Well hello people, back again with Bicara Di video episode baru kali ini, channel Bicara akan membahas tentang alam semesta lagi Banyak dari kalian yang ingin tahu dan request tentang galaksi Andromeda Galaksi Andromeda adalah galaksi terdekat dengan galaksi tempat bumi kita berada Yaitu galaksi Bimasakti Jarak antar galaksi Bimasakti dan Andromeda sekitar 2,5 tahun cahaya Sebagai galaksi tetangga, Bimasakti pastinya memiliki banyak sekali fakta-fakta misteri tentang galaksi ini Sebenarnya di galaksi Bimasakti ini ada apa aja sih? Kenapa begitu bisa bikin kita penasaran? Nah daripada bikin kita penasaran, yuk mari kita duduk dengan nyaman dan simak video ini sampai habis, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Ukuran galaksi Andromeda Pernah dianggap 2 kali lebih besar daripada galaksi Bimasakti Kini diketahui bahwa ukuran galaksi Andromeda sama besarnya dengan galaksi kita Yaitu galaksi Bimasakti Hal itu terungkap setelah penelitian yang dilakukan oleh International Center for Radio Astronomy Research Secara khusus, studi yang dilakukan oleh organisasi ini menunjukkan Bahwa galaksi Andromeda memiliki masa sekitar 800 miliar kali lebih berat daripada masa matahari Yang artinya hal itu kira-kira sama beratnya dengan masa galaksi Bimasakti Pernah dipercaya sebagai Nebula Sampai tahun 1920-an, para astronomi berpikir bahwa galaksi Bimasakti merupakan seluruh alam semesta Hal itu membuat galaksi Andromeda di langit tidak teridentifikasi sebagai galaksi Melainkan Nebula Ditambah lagi, pada masa itu belum ada teleskop yang terlalu kuat untuk bisa melihat galaksi Andromeda secara jelas Bahkan pada teleskop awal abad ke-20 Andromeda masih tampak bagaikan awan gas Yang juga masih dikenal dengan Nebula M31 Karena sempat disebut sebagai Nebula Andromeda Banyak Black Hole Pada pusat galaksi Andromeda terdapat sedikitnya 25 calon lubang hitam Dan Chandra X-ray Observatory telah menemukan indikasi bahwa ada banyak lubang hitam lainnya di pusat galaksi Andromeda Seperti lubang hitam supermasif yang terdapat di pusat galaksi kita Sebuah lubang hitam supermasif juga terdapat di pusat Andromeda dengan dua buah lubang hitam superlainnya Yang juga mengorbit secara berpasangan Galaksi Andromeda menyimpan sejarah yang sangat kelam Jika diamati dengan teleskop Andromeda akan tampak dikelilingi oleh gugusan bintang raksaksa yang tampak seperti awan yang membentuk seperti cincin raksaksa Cincin raksaksa yang mengelilingi Andromeda ini sebenarnya adalah sisa sebuah galaksi lain yang terletak di dekat Andromeda Jutaan tahun yang lalu galaksi ini bertabalkan dengan Andromeda Dan reruntuhannya tertarik masuk ke dalam galaksi Andromeda Dan membentuk galaksi Andromeda yang kita lihat saat ini Bima Sakti dan Andromeda akan bergabung Galaksi Andromeda akan bergabung dengan galaksi kita Bima Sakti di masa yang akan mendatang saat ini Kedua galaksi diketahui mendekati satu sama lain dengan kecepatan antara 100 hingga 140 km per detik Galaksi Andromeda akan bergabung dengan galaksi kita Bima Sakti di masa yang akan mendatang Saat ini kedua galaksi tersebut diketahui mendekati satu sama lain dengan kecepatan 100 hingga 140 km per detik Diperkirakan dengan kecepatan ini dalam waktu sekitar 4 miliar tahun ke depan kita akan menyaksikan Kedua galaksi ini bergabung Tentunya kalau kita masih hidup ya 4 miliar tahun itu ya cukup lama ya Penggabungan atau merger ini mungkin akan membuat Andromeda dan Bima Sakti membentuk galaksi elips raksaksa baru Yang dikenal sebagai Bima Armeda Nah barusan tadi itu adalah fakta tentang galaksi Andromeda Menurut kalian gimana guys kalau misalkan galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda benar-benar bergabung Pastinya asik dong karena kita bisa bertemu dengan penghuni Andromeda Dan siap-siap bikin sebutan baru nih Kalau misalkan orang asing berasal dari luar negeri Biasa orang Indonesia sebutnya dengan sebutan bule Nah kalau orang asing dari planet lain Kira-kira apa ya yang cocok untuk disebutnya? Coba kalian tuliskan kolom komentar di bawah ini sebutan apa yang cocok oke? So sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Karena next video kita akan bahas tentang alam semesta lagi Kalian penasaran itu? Oke, tunggu dan saksikan semuanya di channel Bicara Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya